Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Di video ini saya bagikan cara mengecilkan ukuran font pada HP Samsung Buat anda para pengguna HP Samsung yang ingin mempercantik pada ukuran font yang sesuai kalian inginkan Maka anda bisa gunakan cara ini untuk memperkecil atau membesarkan pada ukuran font yang ada di HP Samsung Bagaimana caranya? Simak video ini Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke sosial media yang anda punya Langsung saja ke tutorialnya Langkah yang pertama kita masuk ke bagian pengaturan Lalu berikutnya scroll ke bawah Dan kemudian disini anda bisa langsung pilih bagian tampilan Di bagian tampilan ini ada beberapa menu yang bisa kalian pilih Dan untuk mengatur pada sebuah ukuran font yang ada di HP Samsung Maka yang perlu kalian pilih adalah gaya dan ukuran font Jika telah menemukan kita pilih disini Dan disini adalah ukuran dari font yang ada di HP Samsung Apabila kita geserkan titik ini ke sebelah kanan Maka untuk teks utama akan terlihat seperti ini contohnya yang saya beri tanda panah Kita geser lagi Maka akan besar lagi Dan ketika kita geser full Maka akan besar lebih besar ya Daripada sebelumnya Kalau kalian geser icon ini ke sebelah kiri Maka dia akan memperkecil ya Nah disini kalian bisa mengatur dengan sesuai yang kalian inginkan Selain mengatur pada ukuran font atau ukuran huruf pada HP Samsung Kita juga bisa mengubah pada gaya font Dengan cara pilih gaya huruf Dan disini ada beberapa gaya font yang bisa kalian pilih Seperti ini Kemudian juga kita bisa menebalkan font yang ada di HP Samsung ini Nanti kalian bisa atur sesuai dengan selera anda masing-masing Oke disini saya buat default aja Kemudian saya buat yang standar aja Seperti biasa Saya nonaktifkan untuk bagian yang tebal ini Oke seperti itu jadi ya Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara mengecil atau mengubah ukuran font pada HP Samsung Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih